hai hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat malam ya semuanya good night good night untuk tidur malam ya kita akan membahas berita ini kalau beritanya sebentar ya aku mau maaf banget karena ini aku ini mendadak banget nanti habisnya berita ini nanti ada cerita-cerita yang bisa mungkin jangan lupa subscribe channel support yang berharapnya tiap hari biar apinya tiap hari ini hai guys kalau kalian pilih kopi sama cokelat guys kalian pilih yang lebih sehat itu menurut kalian itu yang mana guys yang lebih sehat untuk dikonsumsi ya lebih sehat untuk dikonsumsi itu yang mana kopi apa cokelat nah ayo nih aku akan membahasnya guys nah kopi dan cokelat memiliki karakteristik yang berbeda dan juga menyimpan beragam manfaat bagi tubuh nah ini sumbernya diberitanya guys di tiktik.com guys dan namun manakah yang lebih sehat diantara kopi dan cokelat guys selain kopi coklat juga bisa dijadikan minuman hangat dan minuman dingin keduanya digemari oleh banyak orang karena rasanya yang nikmat nah kalau kopi kan nggak bisa guys eh bisa sih kopi juga bisa dingin juga bisa panas sekarang ya kecuali kopi hitam guys ya masa kalau dingin guys nggak enak ya tak hanya enak tapi kopi dan cokelat juga menyimpan beragam nutrisi penting dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh guys nah ini aku bukan dokter ya guys nah ahligisi akriti aura menyebutkan kalau keduanya mengandung kandungan zat antioksidan dan kaya kafein guys nah kafein udah katanya si ahligisi ini ya guys keduanya memiliki kandungan zat antioksidan yang tinggi dan kaya akan kafein guys keduanya juga menyimpan banyak efek positif untuk kesehatan ketika dikonsumsi agar tepat guys jadi nggak boleh mungkin nggak boleh berlebih nggak boleh berkurang ya guys harus tepat gitu bagi pencinta kopi dengan hanya minum saja namun kamu ya guys harus juga harus memperhatikan manfaat kopi bagi kesehatan karena kopi mengandung kafein yang tinggi maka bisa membangkitkan energi setelah mengonsumsinya kopi juga dapat memberikan manfaat pada fungsi otak guys jadi minum kopi juga fungsi otak juga sehat juga mungkin ya guys nah katanya anak si ahligisi ini guys kopi meningkatkan energi seseorang karena kandungan kafein yang tinggi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kopi dapat meningkatkan berbagai aspek fungsi otak guys termasuk memori suasana hati kewaspadaan hingga fungsi mental secara umum kopi itu juga keren juga ternyata bisa meningkatkan ya guys memori suasana hati yaudah kita senang gelisah gitu ya ini ya guys yang memikirkan kamu nah gitu ya oke kita lanjut ya guys kopi juga tinggi zat hati oksidan sehingga bisa dikonsumsi secara rutin untuk meningkatkan metabolisme hingga 10% dan bisa juga digunakan dalam membentuk pembakaran nama tubuh guys selain kafein dan zat anti oksidan kopi juga mengandung vitamin B kompleks mangan dan kalium nah sekali lagi aku ini bukan dokter ya guys aku ini seorang youtuber ya guys yang menyampaikan gitu supaya memanfaat bermanfaat netizen juga guys ya nah dan ahli gizi ini juga si ahli gizi ini juga menjelaskan kandungan dan manfaat yang terdapat pada coklat dia menjelaskan bahwa coklat adalah makanan lezat yang sering dikonsumsi dengan banyak gula, krim, tepung halus dan juga lemak coklat juga menegaskan kalau coklat yang sehat adalah coklat hitam atau udah coklat guys wah bagi yang suka ada coklat tuh guys itu sehat guys kalau coklat yang telah dicampurkan dengan beragam gula dan lemak tentu saja manfaatnya tidak akan terasa coklat asli dan coklat coklat hitam atau dada coklat diketahui menyimpan beragam manfaat coklat hitam yang rasanya pahir ini saya akan menjadi antioksidan sama halnya dengan kopi, manfaat coklat tak hanya dapat memperbaiki suasana hati tapi juga bisa meningkatkan aliran darah dalam pembuluh arteris Aurora juga menambahkan kalau coklat dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDF coklat hitam juga mengandung kafein dan theobromin yang dapat meningkatkan fungsi otak lantas antara kopi dan coklat menekan yang lebih sehat ya si Aurora ini menjawab, tergantung bagaimana manfaat yang dicari kamu bisa melihat salah satunya atau digunakan keduanya kalau dikonsumsi tambah-tambah gula, krim, atau sebenarnya suatu yang diproses nah gitu ya jadi keduanya itu sama-sama manikmat ya guys nggak kopi mukanya biar juga untuk dibobot atau gula ya manikmat ya guys pokoknya bisa mencuci jalan rutin, jangan berlebihan ya sama doklat, juga ok, nggak berlebihan nanti jangan suruh kan ngumpir sendiri bahaya guys oke guys, keduanya video kali ini guys nantikan video-video selanjutnya dari saya guys saya Tunggu Lismang kesalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye, selamat menikmati yeah 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 Terima kasih telah menonton!